Selama kurun Agustus 2020 ini, Ronda Banten berhasil mencegah penyelundupan ganja sebanyak 303 kg. Ganja tersebut disita dari lima tersangka, yakni pengirim barang masing-masing MT 40 tahun dan LA 29 tahun, serta penerima barang yakni FA 22 tahun, RF 20 tahun dan RF 25 tahun. 303 kg ganja sitaan tersebut dimusnahkan di lapangan tembak Polda Banten, Rabu 19 Agustus 2020. Selain dihadiri pejabat utama Polda Banten, hadir juga dalam pemusnahan Kiai asal Banten Abuya Muhtadi, Kepala BNN Provinsi Banten Brigjen Pol Tantan Sulistiana, dan Kajati Banten Rudi Prabowo Aji. Kapolal Banten Irjen Pol Viandar mengaku, salut dengan kinerja jajarannya yang berhasil mencegah masuknya barang haram tersebut ke Banten. Berbeda dengan jaringan yang kita umpok dua minggu sebelumnya. Dua minggu sebelumnya juga sekitar 150 kg, tapi ini beda jaringan. Memang banyak waktu 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 ini. Ini semuanya dikanakan akan digunakan di Jakarta. Baik, lanjut. Total jadah. Iya. Total beratnya. Total beratnya. 150 kg yang pertama, 192 kg, jadi tidak berarti 300 kg selama dua kali penangkapan dalam dua minggu ini. Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Banten, Kombes Pol Susatyo Purnomo Conro, mengungkapkan, jaringan pengedar ganja memanfaatkan suasana pandemi corona untuk menyelundupkan ganja lewat truk pengangkut barang. Kami sampaikan bahwa sejak Januari sampai dengan Agustus ini, jajaran Polda Banten dibuat pinjol bangka Polda telah melakukan penindakan sebanyak 490 kasus dengan 628 orang tersangka. Dan total sabu-sabu yang berhasil disita, yaitu 12.130 gram, kemudian untuk ganja, terakhir ini adalah 163, atau yang kami musnahkan saat ini adalah total 300 kg. Kemudian terkait dengan pengungkapan, tadi sudah kami sampaikan bahwa ini adalah berbeda jaringan, dan untuk mengedarkan itu adalah untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebelum dimusnahkan, ganja sitaan terlebih dahulu dicek keasliannya oleh Bidoke Spolda Banten. Setelah itu, ganja siap edar dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mobil insenerator. Mahyadi, laporkan dari Seram, Banten. Terima kasih telah menonton!